Segera download Quran Terabur Tafsir dalam genggaman Anda Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para jamaah Masjid Al-Barkah yang dirahmati oleh Allah SWT Demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang biografi singkat dari Al-Imam Syafi'i RA Karena biografi beliau sangatlah panjang Sampai Al-Imam Madhahabi ketika menulis biografi beliau Sampai ada sekitar 90 halaman lebih tentang biografi Al-Imam Syafi'i Tapi kita pada kesempatan kali ini hanya menyingkat tentang biografi beliau Dan Imam Syafi'i adalah seorang imam yang sangat istimewa dari 4 imam madhahab Kita tahu imam madhahab yang paling tua adalah Al-Imam Abu Hanifa RA Kemudian disusul oleh Al-Imam Malik RA Kemudian setelah itu baru Al-Imam Syafi'i Baru kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal RA Dan diantaranya imam yang menggabungkan koneksi dengan 3 madhahab yang lainnya adalah Al-Imam Syafi'i RA Coba kalau kita tulis disini ya Jadi Al-Imam Syafi'i Beliau berguru kepada Berguru kepada Al-Imam Malik Al-Imam Malik ya di Madinah Kemudian diantara guru beliau juga adalah Muhammad bin Hassan As-Syaibani Yang Muhammad Hassan As-Syaibani adalah muridnya Al-Imam Abu Hanifa Dan ketika di Baghdad Di Baghdad Kemudian beliau punya murid adalah Al-Imam Ahmad Al-Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaibani Rahimahullah Ini di Belajar kepada Al-Imam Syafi'i RA Dari sini kita tahu bahwasannya bagaimana keterkaitan antara Al-Imam Syafi'i Dengan madhah-madhah yang lainnya Beliau belajar langsung dari pendiri Madhah Maliki Yaitu Imam Malik langsung Dan beliau belajar dari murid langsung Al-Imam Abu Hanifa Ada pun Dua murid yang terkenal dari Al-Imam Abu Hanifa adalah Di antaranya Al-Qadhi Abu Yusuf Tapi Al-Qadhi Abu Yusuf RA Ketika Al-Imam Syafi'i datang ke Baghdad Tahun 195 Hijriah Beliau sudah meninggal dunia Sehingga Al-Imam Syafi'i hanya belajar dari Muhammad bin Hassan As-Syaibani Tapi inilah madhab Hanafi Ini madhab Hanafi Ini madhab Maliki Ini madhab Hanbali Ini madhab Syafi'i Di antara kesiman Imam Syafi'i Beliau Beliau Belajar dari dua madrasah yang berbeda Pertama dari madrasah Al-Hadis Madrasah Al-Hadis Al-Imam Malik Yang dimana di kota Madinah Apa namanya Bertebaran banyak sekali Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena banyak para sahabat yang tinggal di kota Madinah Yang ilmu mereka kemudian Berlanjut kepada para ulama di kota Madinah Di antaranya Limah Malik Limah Malik punya kitab Al-Muatta Kitab Al-Muatta Kemudian Imam Syafi'i setelah itu belajar juga ke Baghdad Ke Baghdad Beliau rihlah menuntut ilmu Belajar di Baghdad Dan disini ada Madrasah Ahli Ra'i Madrasah Ahli Ra'i itu madrasah Metode belajar agama Yang dibentuk oleh Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala Yang memang Hadis-hadis Nabi kurang tersebar di Baghdad Sehingga ketika Gambangannya secara sederhana Database Untuk menimbulkan hukum Tidak banyak Maka mereka butuh untuk mengolah Akal mereka dengan hebat Sehingga Terkenal dengan Madrasah Ahli Ra'i Sehingga Disinilah Imam Syafi'i Belajar tentang Apa namanya Kias yang sangat luar biasa Dengan Apa namanya Ilmu tentang Madrasah Ahli Ra'i Sehingga kemudian Beliau menggabungkan Dari dua Madrasah tersebut Kemudian Maka terbentuklah Suatu metode yang baru Madrasah baru Namanya Madrasah di atas madhab Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Kemudian ternyata beliau Dianugerahi murid Yang juga luar biasa Yang ahli hadis Yang disebutkan Diakui oleh Imam Syafi'i Lebih pakar hadis Daripada Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan Kepada Imam Ahmad Engkau lebih tahu Tentang hadis Daripada aku Kalau ada apa-apa Sampaikan kepadaku Tentang hadis Tapi inilah Maksud saya Inilah Imam Yang punya Keterkaitan langsung Dengan Tiga madhab Yang lainnya Tiga madhab Yang lainnya Baik Madhab Maliki Madhab Hanafi Maupun madhab Hanbali Adapun Nasab Al-Imam Syafi'i Ya Sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Zahabi Nasab Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Ya Nasabnya kembali Kita disini Namanya Muhammad bin Idris Namanya Muhammad Muhammad bin Idris Ya Idris di atas Ya Kemudian disebutkan oleh Zahabi Ibn Al-Abbas bin Usman Ya Kemudian Al-Abbas Kemudian Usman Kemudian bin Syafi'i Disinilah Nasab Nisbah beliau Syafi'i Salah seorang Kakek beliau Namanya Syafi'i Bin Sa'ib Kemudian Bin Ubaid Bin Abdi Yazid Kemudian Abdu Yazid Kemudian Setelahnya itu Bin Hashim bin Talib Bin Hashim Kemudian Al-Muttalib Kemudian Abdu Manaf Bin Qusay bin Kilab Inilah 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 Nafsab dari Imam Syafi'i Beliau dinisbahkan kepada As-Syafi'i Ini salah satu kakeknya Sehingga disebutkan As-Syafi'i Kenapa kita perlu tulis Nasab Imam Syafi'i Karena Nasab Imam Syafi'i Ketemu dengan Nabi SAW Di Abdu Manaf Ketemu disini Nabi SAW Muhammad Bin Hashim Abdul Muttalib Bin Hashim Muhammad bin Abdillah Bin Abdul Muttal Bin Hashim Abdullah Muhammad SAW Lihatlah Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Sehingga Kita tahu bahwasannya Disini kita tahu Muhammad As-Syafi'i Disebut juga Al-Muttalibi Disebut juga Al-Muttalibi Imam Syafi'i Muhammad bin Driz As-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Muttalibi Ini ternyata Saudaranya Hashim Kakeknya Nabi SAW Yang mereka berdua Adanya Anak Abdul Manaf Sebagaimana Ketika kita tahu Hashim punya anak Namanya Syaybah Abdul Muttalib Namanya Syaybah Ketika dia lahir Ada Ini kakek Nabi Ada semacam Uban di kepalanya Syaybah Kemudian Diambil oleh Al-Muttalib Pamannya Karena Hashim bapaknya Hashim sudah meninggal Ya anak yatim Waktu itu Syaybah lahir Di Madinah Maka diambil oleh Al-Muttalib Dibawa ke kota Madinah Dibonceng di belakang Sehingga orang menyangka Syaybah ini adalah Budaknya Al-Muttalib Disangka budaknya Al-Muttalib Sehingga disebut dengan Abdul Muttalib Al-Muttalib inilah Dari situlah Keterunan Nabi Muhammad Indris Syafi'i Rahimahullah Sehingga dia adalah Dari Quraish Dia salah satunya Satunya imam yang Dari Quraish Al-Qurashi Beliau adalah orang Orang Quraish Maksudnya Nasab beliau Tinggi Ini Imam Syafi'i Rahimahullah Sa'ala Ini sehingga Nasab beliau Ada pun beliau lahir Di Gozah Ada yang mengatakan Lahir di As-Qolan Ya Pada tahun 150 Hijriya Dan beliau Wafat pada tahun 204 Hijriya Beliau lahir Persis di tahun Wafatnya Al-Imam Abu Hanifa Rahimahullah Bahkan sebagian orang Mengatakan Beliau lahir persis Di hari wafatnya Abu Hanifa Namun Sebagian orang Maksudnya di hari Wafatnya Abu Hanifa Maksudnya di tahun Wafatnya Abu Hanifa Rahimahullah Sa'ala Ketika beliau lahir Di Gozah Atau di Palestine Atau di As-Qolan Ya Kemudian Ayahnya meninggal Ya Idris meninggal Dalam kondisi Masih sangat muda Akhirnya Imam Shafi'i Dirawat oleh ibunya Dalam kondisi Sebagai anak yatim Karena ibunya Khawatir tentang Kondisi Si kecil Imam Shafi'i Maka kemudian Ibunya membawa pulang Ke kampung halamannya Karena Imam Shafi'i Orang Quraish Orang Quraish Kampungnya di mana? Kampungnya di Mekah Kampungnya di Mekah Akhirnya Dibawalah pulang Oleh ibunya Ke Kota Mekah Dan Dipelihara oleh ibunya Dalam kondisi yatim Namun Subhanallah Ibunya berhasil Dalam mendidik Al-Imam Shafi'i Rahimahullahu ta'ala Dan Demikian banyak ulama' Yang berhasil Yang mendidiknya adalah Ibunya Oleh karenanya Ibu ini punya Apa namanya Peran besar Dalam mendidik Anak-anak Ternyata Ternyata beliau Usia 7 tahun Sudah menghapal Al-Quran Kemudian pada Usia 10 tahun Beliau menghapal Kitab hadis Al-Muatta' Al-Muatta' Al-Imam Malik Muatta' Al-Imam Malik Yaitu kitab Kitab hadis Yang dikarang Al-Imam Malik Namanya Al-Muatta' Ribuan hadis Ini menunjukkan Cerdasnya beliau Rahimahullah Kemudian beliau Beliau belajar Dari para ulama Yang ada di Kota Mekah Beliau belajar Dari para ulama Yang ada di kota Mekah Di antaranya Di antara guru-guru beliau Adalah Muslim Bin Khalid Az-Zanji Al-Makki Muslim Bin Khalid Az-Zanji Al-Makki Yang Begitu cemerlangnya Al-Imam Syafi Rahimahullah Sampai ketika Beliau berusia 15 tahun Dia baru saja balik Beliau sudah diizinkan Oleh gurunya Muslim Bin Khalid Az-Zanji Al-Makki Untuk boleh berfatwa Untuk boleh berfatwa Subhanallah Menjadi seorang mufti Di usia 15 tahun Dan bukan mufti Di Jakarta Atau mufti Di Bandung Atau mufti Di Papuan Mufti di Pusat kota Islam Yaitu di Kota Mekah Yang disitu banyak ulama Sehingga menunjukkan Bagaimana cerdasnya beliau Dalam usia 15 tahun Beliau sudah menguasai Berbagai macam Bidang ilmu Sehingga diangkat menjadi Mufti Sebenarnya itu bukan perkara Yang mudah Artinya seorang mufti itu apa Ditanya apa Dia bisa jawab Artinya dia punya ilmu Tentang hal tersebut Dia mampu untuk berisihat Dan dia mampu menjawab Dalam segala bidang Segala pertanyaan Artinya dia punya Ilmu tentang hal tersebut Semua bidang ilmu Dia mengerti Dan ini sudah dicapai oleh Al-Imam Syafi'i Ketika beliau berusia 15 tahun Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Ilmunya sangat luas Sampai-sampai Abdurrahman bin Mahdi Salah seorang Al-Hadith Pernah menulis Kepada Al-Imam Syafi'i Padahal Imam Syafi'i Masih sangat mudah Agar Imam Syafi'i Membuat sebuah Kitab Yang berisi tentang Makna-makna Al-Quran Tentang kaedah-kaedah Tentang Al-Quran Kemudian juga tentang Berkaitan dengan Hadith-hadith Tentang hujahnya Ijma' Tentang nasih dan mansuh Maka akhirnya Imam Syafi'i Menulis Kitab Ar-Risalah Menulis Kitab Ar-Risalah Hal ini yang menjadikan Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi Mengatakan Dia mengatakan Tidaklah aku Solat Kecuali aku doakan Al-Imam Syafi'i Dalam Solatku tersebut Karena Kitab Ar-Risalah Yang ditulis Imam Syafi'i ini Termasuk Kitab pertama Tentang Usul Fikih Dan juga tentang Usul Hadith Kitab pertama Yang ditulis secara Teratur tentang Usul Fikih Untuk Usul Hadith Ini kelebihan Al-Imam Syafi'i Dan Kalau kita sekarang Melihat banyak Kitab-kitab Usul Fikih Kita bilang Itu pengembangan Tetapi bagaimana Bagaimanapun Kreator pertama Itu luar biasa Punya ide Menyusun Suatu kitab Yang isinya tentang Usul Fikih Tentang Usul Hadith Ini luar biasa Adapun yang datang Setelahnya Tinggal mengembangkan Artinya Kalau kita bilang Penemu pertama Yang bisa merangkum Berbagai macam ilmu Sehingga membentuk Ilmu Usul Fikih Ilmu Usul Hadith Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Kemudian pada tahun Beliau belajar Kepada Kepada Lima Malik Rahimahullahu Ta'ala Dan cemerlang Di antara murid-murid Lima Malik Rahimahullahu Ta'ala Kemudian setelah itu Beliau juga belajar Ke kota Baghdad Pada tahun 195 Hijriah Yaitu ketika Usia beliau Sudah 45 tahun Kemudian beliau Pergi ke Baghdad Kemudian disana Beliau belajar Ilmu dari Muhammad bin Hasan Ashaibani Al-Imadrasa Ahli Rahji Muridnya Al-Imam Abu Hanifa Rahimahullahu Ta'ala Kemudian beliau juga Menerus disana Beliau juga belajar Dan beliau mengajar Disana Beliau bertemu Dengan banyak murid disana Ada Imam Ahmad Ada Abu Thawr Beliau bertemu Dengan murid-murid Yang cemerlang Juga disana Kemudian beliau pergi Ke Mekah Setelah 2 tahun disana Beliau ke Mekah Kemudian tahun 198 Hijriah Beliau balik lagi Ke Baghdad Kemudian beliau menetap Disana beberapa Bulan Beberapa bulan disana Kemudian setelah itu Beliau meninggalkan Baghdad Beliau meninggalkan Baghdad Di antara sebab Beliau meninggalkan Baghdad Karena disana Ada orang Kaum Sufiah Yang Melakukan Nasid-Nasid Yang kemudian Disertai dengan Apa namanya Tatrib Sehingga Membuat Beliau meninggalkan Kota Baghdad Karena Mereka melakukan Namanya Takbir Mungkin nanti Kita sebutkan Nukilannya Beliau meninggalkan Kota Baghdad Karena Ada orang-orang Sufiah Membuat namanya Takbir Itu semacam Nasid-Nasid Yang disenandungkan Yang memalingkan Orang dari Al-Quran Dan Sunnah Mengalirkan orang Dari Al-Quran Dan Sunnah Karena orang sudah sibuk Nasid-Nasidan Terkadang Lupa dengan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Karena keasyikan Bernasid-Nasid Ria Itu di antara hal Yang menjadikan Imam Syafi'i Meninggalkan Kota Baghdad Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Memiliki banyak guru Di antaranya tadi Sudah kita sebutkan Muslim bin Khalid Az-Zanji Muftinya kota Mekah Kemudian di antaranya Pamannya Muhammad bin Ali Bin Syafi'i Kemudian di antaranya Adalah Al-Imam Sufyan Ibn Uyaynah Al-Imam Sufyan Bin Uyaynah Rahimahumullah Itu di Mekah Di Madinah Guru beliau adalah Malik bin Anas Imam Malik bin Anas Kemudian di antaranya Abdul Aziz Ad-Darawurdi Dan yang lainnya Ada pun murid-murid beliau Cemerlang banyak Di antaranya Imam Ahmad Bin Hambal Kemudian di antaranya Al-Buwaiti Abu Thawr Harmalah Abdul Aziz Al-Mekki Penulis kitab Al-Haydah Kemudian Ishaq bin Rohawai Yunus bin Abdul A'la Rabbin bin Sulaiman Al-Muradi Dan lain-lainnya Yang merupakan Murid-murid beliau Yang sangat cemerlang Di antara mereka Ada yang Mengembangkan Ilmu dari Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Ada pun Akidat Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Imam Syafi'i Di atas Akidat Al-Sunnah wal-Jamaah Oleh karenanya Banyak sekali Nukilan-nukilan Dari Beliau Dimana beliau Membanta Orang-orang Yang sibuk Dengan ilmu kalam Contohnya Beliau berkata Hukmi fi ahlil kalam Hukmu umar Fi sobik Hukumku pada orang Yang belajar ilmu kalam Seperti hukum umar Kepada sobik Yang dipukul oleh umar Selalu bertanya Tentang mutasyabihat Di zaman Umar bin Khattab Kemudian juga Imam Syafi'i Pernah berkata Hukmi fi ahlil kalam Hukumku bagi orang Yang belajar ilmu kalam An yudrabu bil jarid Wa yuhmalu alal ibil Dipukul dengan pelepah korma Kemudian Di Diarak di atas Onta Wa yutofu bihim Fil asyair Kemudian diarak Di kabilah-kabilah Wa yunada alim Kemudian diserukan Hadha jaza'u Mantarokal kitabah Wa sunnah Wa akbara alal kalam Ini balasan bagi orang Yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah Dan sibuk belajar ilmu Filsafat Kemudian juga Beliau Berdebat dengan Bishir Al-Miraisi Bishir Al-Miraisi Karena ibunya Bishir Al-Miraisi Meminta kepada Imam Syafi'i Untuk menasihati Anaknya Maka Imam Syafi'i Menasihati Anaknya itu Bishir Al-Miraisi Al-Miraisi Imam Syafi'i Berkata kepada Bishir Al-Miraisi Dakhullah Alayh Bishir Al-Miraisi Bishir Al-Miraisi Tokoh Jahmiyah Yaitu Dedengkot Mu'tazilah Dan dia adalah Bermadhab Jahmiyah Dia datang menemui Imam Syafi'i Kemudian Imam Syafi'i Berkata kepada Bishir Al-Miraisi Akhbirni Amma Tadu'ilahi Kabarkanlah Kepadaku Apa yang kau suruhkan Akhidah yang kau suruhkan Itu apa Akitabun Natiq Apakah Ayat dalam Al-Quran Yang kau suruhkan Seperti itu yang kau suruhkan Wafardun Muftarat Ataukah Kewajiban Memang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Wasunnatun Kaimah Ataukah ada Hadisnya yang kau suruhkan Akhidah yang kau suruhkan Tersebut Yang isinya Ta'wil Ta'wil itu isinya Apakah Al-Quran Ada ngomong begitu Apakah ada Sunnah Nabi Mengatakan demikian Apakah kau dapati Salaf juga berpendapat demikian Membahas tentang Apa yang kau bahas Tidak Tidak ada Al-Qurannya gak ada Hadisnya gak ada Salafnya juga ada Namun kita tidak bisa Menyelisihnya Menurut akal dia Maka Imam Syafi Ketika mendengar hal tersebut Imam Syafi berkata Engkau telah mengakui Bahwasannya dirimu Di atas kesalahan Fa'ayna anta anil kalam Fil fiqhi wal akhbar Bagaimana engkau Kemudian sibuk dengan ilmu kalam Sementara kau meninggalkan Al-fiqhi Dan riwayat-riwayat Kemudian Akhirnya Bishir al-Marisi keluar Syafi berkata La yuflih Orang seperti ini Tidak akan Beruntung Bishir al-Marisi Yang dibantah oleh Al-Imam Uthman Bin Syed Ad-Darimi Dalam kitabnya Bukunya dicetak Kalau kita lihat Isinya pendapat Bishir al-Marisi Di antaranya adalah Mentawil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dia sudah Dibantah sejak awal Oleh Al-Imam Syafi Karena sibuk dengan Ilmu kalam Ini menunjukkan akidah Al-Imam Syafi Rahimahullah Beliau juga berkata Al-Quran Al-Quran adalah firman Allah Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Maka dia telah kafir Yang dimaksud Al-Imam Syafi Dengan Al-Quran Adalah Al-Quran Yang di depan kita Al-Quran Bukan bahasa jiwanya Allah yang dimaksud Jelas Kalau bilang Al-Quran Di zaman Syafi Belum ada sibuk Pembahasan tentang Bahasa jiwa Bahasa jiwa Allah Seperti yang dipahami Oleh orang Syairah Tidak Yang dimaksud Al-Imam Syafi Al-Quran Al-Quran kita baca Kata Imam Syafi Al-Quran kalamullah Maksudnya Al-Quran Yang kita baca Itulah kalamullah Firman Allah Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk Fakat kafir Maka dia telah kafir Adapun Asyairah mengatakan Yang firman Allah Bukan Al-Quran Yang kita baca Al-Quran kita baca makhluk Bahasa jiwanya Allah Yang bukan makhluk Ini Mengandang-andang dari Imam Syafi Imam Syafi Ketika berbicara Al-Quran Bukan dia berbicara Bahasa jiwa Maksud bahasa jiwa Allah Dia berbicara Al-Quran Yang sedang Yang sedang kita baca Yang dipahami oleh Masyarakat ketika itu Al-Quran Ya Al-Quran Ya Kemudian juga Beliau berkata Al-Iman Qaulun wa'amalun Yazid wa'yangkus Al-Iman adalah Perkataan dan perbuatan Naik dan turun Ini menyelisih akidah Murjiah Kemudian Al-Buwaiti Muridnya Al-Imam Syafi Pernah berkata Sa'al tu Syafi Aku bertanya kepada Imam Syafi Usalli khalfarrafizi Apakah aku salat Menjadi makmumnya Si'ah rafiullah Imam Syafi berkata Jangan kau jadi Makmum di belakang Imam Rafi Jangan juga Bermakmum Di belakang Imam Al-Qadari Dan murjiah Wahai guru Sebutkanlah sifat mereka Kepada kami Maka Imam Syafi Menjelaskan Siapa yang mengatakan Iman cuma Perkataan Tanpa sertai amal Maka dia murjiah Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar Bukan Imam Kau Muslimin Fahuwa rafi Maka dia rafiullah Siapa yang mengatakan Bahwa kita berkendak Tanpa kehendak Allah Fahuwa qadari Maka itu qadari Jangan bermakmun Di belakang mereka Demikian juga Beliau mengatakan Terimalah dariku Tiga perkara Jangan kau tenggelam Berbicara tentang Sahabat Nabi Tentang fitnah Tentang kesalahan Jangan Kalau kau mencelah Berbicara tentang Sahabat Nabi Dengan keburukan Musuhmu nanti Pada hari kiamat Rasulullah Yang kedua Jangan sibuk Dengan ilmu filsafat Karena aku lihat Bahwasnya ahlul kalam Mereka menolak Sifat-sifat Allah Dan jangan kau sibuk Dengan ilmu Perbintangan Demikian juga Dari Rabi bin Sulaiman Syafi'i pernah berkata Aku tidak pernah melihat Orang yang paling Berdusta Bersaksi Dusta Seperti Rafidah Paling tukang bohong Adalah Rafidah Paling tukang bohong Adalah Rafidah Kemudian juga Dalam riwayat Dia mengatakan Syarru ta'ifa Kelompok al-bidah Yang paling parah Adalah Rafidah Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Dikenal dengan Nasirul hadith Dia mengatakan Summitu Bil Bagdad Nasirul hadith Aku dinamakan oleh Orang-orang Ketika aku di Bagdad Adalah Nasirul hadith Kenapa bisa demikian Di antara sebabnya Al-Imam Syafi'i Sebelum belajar ke Bagdad Yang disitu banyak Madrasat ahli rakyat Yang menggunakan Logika Kias Karena database Hadith tidak banyak Sebelumnya Imam Syafi'i sudah belajar Bersama Imam Malik Kepada Imam Malik Dan beliau sudah Ahli hadith Beliau hafal muwatta Jadi beliau hafal hadith banyak Beliau hafal hadith banyak Ketika beliau datang ke Bagdad Apa kata Abu'l-Fadhal Az-Zajjaj Lama qadima Syafi'i Ila Bagdad Ketika Imam Syafi'i datang ke Bagdad Wa kana fil jami' Ima naifunu arba'una Halaqah Au khamsuna Halaqah Ketika itu di Masjid paling besar Di sana Di Bagdad Ada Empat puluh sekian Halaqah Yaitu Kelompok-kelompok belajar Ada syekhnya masing-masing Atau sekitar Lima puluh Halaqah Ketika beliau datang ke Bagdad Selain beliau belajar Kepada Muhammad Ibn Sanat Syabani Beliau juga Situ Beliau masuk ke Setiap halaqah Beliau datang Kemudian beliau diskusi Sama mereka Sampai beliau ketika Berdiskusi Beliau hanya mengatakan Ka'ala Allah Wa ka'ala Rasul Berkata Allah Dan berkata Rasulullah Sementara mereka Mendebat Imam Syafi'i Yang berkata Ka'ala Ashabuna Menurut Ulama kami Menurut ulama kami Demikian Sampai akhirnya Tidak ada Yang tersisa Kecuali halaqahnya Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Dimana beliau berdialog Dengan orang-orang Ketika itu Dengan hadith Maka beliau Di antaranya Sebabnya beliau Dikenal dengan Nasirul Hadith Kemudian Banyak sekali Nukilan-nukilan Dari Al-Imam Syafi'i Yang menunjukkan Bagaimana beliau Berpegang tuhu Dengan sunnah Contoh Al-Imam Syafi'i Pernah berkata Kepada Al-Imam Ahmad Antum a'lamu bil-akhbari Sihah minna Wahai Ahmad Engkau lebih tahu Tentang hadith-hadith sahih Daripada kami Fa'idha kana Khabarun sahihun Fa'alimni Hatta adhaba ilaihi Kalau ada hadith sahih Kabarkanlah kepada aku Sehingga aku berpendapat Dengan hadith tersebut Kufiyan kana Au baswarian Au syamian Apakah hadith tersebut Dari riwayat Di Kufah Ataukah Dari Basrah Itu basarian Atau dari Syam Yang menunjukkan Imam Syafi'i Siap menerima hadith Kalau sahih Demikian juga Kata Harmalah Beliau berkata Imam Syafi'i berkata Semua pendapatku Ternyata kalian Ada hadith sahih Dari Nabi Menyelisi perkataanku Maka hadith Nabi lebih utama Dan jangan kalian Taklit kepada aku Demikian juga Rabi' Dari murid beliau yang lain Beliau berkata Semitu Syafi'i Aku laku mendengar Syafi'i berkata Iza wajatum fi kitabillahi Khilafah Sunnati Rasulullah Fakulu biha Jika kalian mendapati Dalam buku-bukuku Menyelisi sunnah Nabi SAW Maka Fakulu biha Maka Pilihlah pendapat Rasulullah SAW Dan tinggalkan apa yang aku Katakan Bahkan beliau berkata Kapan aku meriwayatkan Hadis dari Nabi Dengan hadis yang sahih Namun aku tidak berpendapat Dengan hadis tersebut Ketahuilah ketika itu Akalku lagi pergi Akalku lagi pergi Bahkan satu hari Al-Humaydi meriwayatkan Suatu hari Al-Imam Syafi'i meriwayatkan Satu hadis Maka Al-Humaydi bertanya Apakah kau menerima Hadis ini Pertanyaan sih Wahai Imam Syafi'i Kau menerima hadis ini Maka kemudian Syafi'i berkata Kau tanya begitu Apakah kau terima hadis ini Apakah kau lihat Aku baru keluar dari gereja Sampai Kau masih bertanya Apakah kau terima hadis ini Ya jelas lah Kecuali saya Nasrani Baru tanya Saya Imam Syafi'i mengingkari Emang kau baru lihat Saya keluar dari gereja Sampai kau perlu tanya Ya Syafi'i Apakah anda menerima hadis ini Dalam biaya yang lain Imam Syafi'i berkata Ayu sama'in tu dhilluni Wa ayu ardin tuqilluni Iza rawaitu Ruaitu an Rasulullah S.A.W. hadithan Falam akul bihi Bumi mana yang mau Tempat aku berpijak Langit mana yang mau Menawungiku Jika aku meriwayatkan Dari Rasulullah S.A.W. Satu hadis Lantas aku tidak Menerima hadis Tersebut Ini menunjukkan bagaimana Apa namanya Perhatian Nabi terhadap Sunnah Perhatian Imam Syafi'i Terhadap Sunnah Sunnah Nabi S.A.W. Adapun ibadah Imam Syafi'i Rahimahullah S.A.W. Ibadah beliau sangat Luar biasa Beliau Cara beliau Beliau Sepertiga Malam Beliau Belajar Sepertiga malam Beliau Solat malam Dan sepertiga malam Beliau buat tidur Jadi sepertiga malam Beliau bagi malam Menjadi tiga Sepertiga malam Buat belajar Sepertiga malam Buat solat malam Sepertiga malam Buat tidur Di antara contoh Berkata Rabi'at bin Sulaiman Karena Muhammad bin Idris Syafi'i Yakhtimu Fi syahri Ramadhan Sitina khutmah Adalah Muhammad bin Idris Yaitu Imam Syafi'i Menghatamkan Al-Quran Di bulan Ramadhan 60 kali Dan semuanya Beliau baca dalam solat Bayangkan 60 kali Berarti sehari Dua kali hatam Mungkin Mungkin bagi Ulama' sekelas Imam Syafi'i Kalau saya tanya Sebagian orang Beliau mereka baca Dari pagi Sampai asar selesai Badas Sampai asar selesai Itu orang Indonesia Kalau Seperti Imam Syafi'i Yang Dia Mahir berbahasa Arab Kemudian bacaannya lancar Dan Dia baca dengan cepat Dia bisa tadaburi Karena dia ahli Tafsir Maka bisa saja Dalam Sehari dua kali Maka dengan membawa Sepuluh ribu dinar Sudah kita sampaikan Satu dinar itu Kalau dikonversi sekarang Adalah Empat seperempat gram Emas Kalau sepuluh ribu dinar Ya kali aja Berapa kilo Emas Kalau seribu aja Sudah Empat kilo Kalau sepuluh ribu Sekitar empat puluh kilo Emas Maka kemudian Dia buat kemahnya Istirahat di luar Kota Maka Orang-orang pun datang Menemui Imam Syafi'i Dan Beliau terus Didatangi orang Dia kasih Sampai Sampai Habis seluruhnya Subhanallah Satu hari Habis seluruhnya Benar-benar Hati beliau Tidak ada Terkait dengan dunia Bayangkan Sepuluh ribu dinar Kalau kita konversikan Berarti empat puluh kilogram Emas Bagi habis Semuruhnya Kemudian Al-Humayy Dia juga berkata Adalah Imam Syafi'i Tadkala Lama Udikhila Al-Amirul Mu'minin Dipertemukan dengan Amirul Mu'minin Harun Ar-Rashid Kemudian Manazara Bishran Mar-Misi Kemudian Dia berdebat dengan Bishran Mar-Misi Dihadapan Harun Ar-Rashid Faqatahu Dan dia pun kalahkan Bishran Mar-Misi Ya Kemudian Harun Ar-Rashid Menyuruh Untuk memberikan Hadiah kepada Imam Syafi'i Lima puluh ribu Dirham Ya Lima puluh ribu Dirham Ternyata beliau Bawa Lima puluh ribu Dirham Ya Kalau mungkin Sepuluh dirham Satu dinar Ya Sepuluh dirham Satu Satu dinar Kalau lima puluh ribu Dirham Berarti Sekitar Lima ribu Dinar Sekitar lima ribu Dinar Ini banyak ya Hadiah dari Khalifah Harun Ar-Rashid Sebelum sampai Ke rumahnya Semua sudah habis Dibagi-bagi Subhanallah Dalam riwayat yang lain Disebut oleh Abdullah bin Muhammad Al-Balawi Harun Ar-Rashid Memberitahkan Agar anak buahnya Memberikan seribu dinar Kepada Imam Syafi'i Hadiah Imam Syafi'i Tidak menolak Tidak Dia terima aja Gak ada masalah Dia terima Maka Dia terima Pemberian Hadiah seribu dinar Maka Harun Ar-Rashid Menyuruh anak buahnya Untuk Menguntit Imam Syafi'i Apa yang dilakukan oleh Syafi'i Dengan seribu dinar tersebut Maka diikuti terus Ternyata Imam Syafi'i Di tengah jalan Dia bagi-bagi Bagi orang Bagi orang Bagi orang Sampai akhirnya Ketika sampai di rumah Tinggal satu genggam Hartanya Kemudian Dia kasih kepada Budaknya Dia berkata Manfaatkan Subhanallah Jadi uang Dia terima Dan bukan untuk dia Tapi dia untuk Bagi-bagikan kepada Kepada orang-orang Yang memerlukan Demikian juga Al-Muza ini Pernah bercerita Aku tidak pernah melihat Seorang pun yang lebih Dermawan daripada Syafi'i Suatu hari aku keluar Bersama dia Di malam hari lebaran Dari masjid Aku keluar bersama dia Bersama masjid Dan aku Udhakiruhu Yatuku bertanya Kepada dia Tentang suatu permasalahan Sambil berjalan Sampai aku tiba Di pintu rumahnya Tiba-tiba kami Sedang bicara Tentang ilmu Ada seorang datang Kemudian Mengatakan Tuanku budak Mengatakan Dia bawa sebuah Sekantong Dia mengatakan Tuanku kirim salam Buat engkau Wahai Syafi'i Ambil ini Imam Syafi'i ambil Hadiah dari temannya Kemudian masukkan kantongnya Tiba-tiba ada seorang Dari muridnya Imam Syafi'i datang Berkata Isteriku baru saja Melahirkan Dan aku tidak punya apa-apa Langsung Imam Syafi'i Kasih orang tersebut Subhanallah Datang langsung kasih Seketika itu juga Tidak ada apa-apa yang dibawa Bagi mereka Orang-orang seperti ini Harta sangat ringan Di hati mereka Ini diantara apa namanya Imam Syafi'i Rahimah Muhtar Diantara kehebatin Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau adalah Mahir dalam Memanah Beliau mahir dalam Memanah Bahkan disebutkan Beliau dalam satu riwayat Disebutkan oleh Az-Zahabi Beliau mahir memanah Sehingga kalau ada Sekali sepuluh Memanah Yang mereset Cuma satu Sembilan tepat mengenal Sembilan tepat mengenal Kemudian beliau berlatih lagi Sampai dalam satu riwayat Beliau memanah Sepuluh target Semuanya kena Sepuluh target Semuanya kena Tidak ada yang meleset Menunjukkan hebatnya Beliau dalam Memanah Kemudian diantara Kehebatan Imam Syafi'i Imam Syafi'i adalah Imam Fil-Lughah Sebagian disebut oleh Sebagian Para ahli Sebagian Ahlul Lughah Seperti Tha'alabi Kemudian Ibn Hisham Beliau berkata As-Syafi'i Hujatun Fil-Lughah As-Syafi'i Hujat dalam bahasa Kenapa? Karena beliau belajar Di Di Arab-Arab Badui Sehingga beliau Saya kalau tidak salah Tadi disebutkan Sekian tahun Lama sekali Beliau belajar Bahasa Arab Sehingga memperkuat Bahasa Arab Arab beliau Bahkan disebutkan Oleh sebagian muridnya Imam Syafi'i Kalau mau tulis buku Dengan bahasa Arab Kefasihannya Orang tidak akan paham Tetapi karena dia menulis Buku untuk umat Maka dia menggunakan Bahasa yang sederhana Ini diantara Tawadoknya Imam Syafi'i Padahal dia mampu Untuk berbicara Dengan bahasa yang sulit Kalau dia mampu Makanya kalau kita dapati Syair-syair Imam Syafi'i Bahasanya biasa Tapi mudah dipahami Dalam maknanya Dia mampu menulis Lebih daripada itu Tapi karena Maksud dia adalah Manfaat kepada umat Maka tulisannya Dengan bahasa yang sederhana Syair-syairnya juga Bahasa yang sederhana Kemudian Apa namanya Nasihatnya beliau juga Dengan bahasa yang Sederhana Jadi beliau adalah Orang yang Pakar bahasa Oleh karena beliau Memiliki syair-syair Yang istimewa Banyak kalau kita Menukirkan bagaimana Syair-syair Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Contoh Di antara syair-syair beliau Kita bacakan Menunjukkan beliau Ahli bahasa Kata beliau Kata beliau Aku bunuh Sifat tamak Yang ada pada diriku Maka aku pun Menenangkan diriku Karena jiwa Kapan ia tamak Maka rendahlah jiwa tersebut Beliau mengatakan Kalau ingin Hidup Tenang Jangan penuhi Sifat tamak Jiwa itu punya Sifat tamak Matikan sifat tamak Tersebut Matikan sifat tamak Tersebut Beliau juga berkata Kalau engkau Memiliki hati yang Kona'ah Maka semuanya Engkau dan raja Sama saja Karena raja juga Mencari kebahagiaan Belum tentu Dia mendapat kebahagiaan Dia baru bisa Kona'ah Kalau memiliki Kuasan sekian Sekian Anda kalau bisa Kona'ah sejak awal Anda bisa lebih bahagia Daripada raja Sebelum raja bahagia Kapan seorang Meraih kona'ah Dia sudah bahagia Raja belum tentu Bahagia Dia baru bisa bahagia Kalau dia sudah Nguasai ini Sudah punya istana sekian Sudah punya istri sekian Mungkin Kapan anda kona'ah Sudah bahagia Bisa jadi anda kona'ah Lebih dahulu Daripada raja Daripada presiden Daripada menteri Daripada penguasa Kemudian juga Di antaranya Beliau berkata Kita ini mencela zaman Zaman kok begini Zaman kok begitu Padahal Zaman tidak punya aib Yang aib adalah Yang ada dalam zaman tersebut Yaitu kita sendiri Kata beliau Tidak ada aib bagi zaman Kecuali kita ini Yang penyebab Zaman menjadi Tidak baik Gara-gara Orang yang ada Di zaman tersebut Bukan zamannya Di antara juga Beliau memiliki syair Tentang Memaafkan Beliau mengatakan Lama afautu Walam ahkit Ala ahadin Arohtu nafsi Minhammil adawati Tatkal aku memaafkan Dan aku tidak membenci Seorang pun Maka aku pun Mengistirahatkan diriku Dari kegilesahan Permusuhan Ini nasihat beliau Kalau ingin tenang Hidup tenang Maafkan selesai Daripada dendam Jengkel Setengah mati Maafkan Selesai Kata beliau Aku membuat hatiku istirahat Dengan apa Dengan maafkan Jangan pedulikan permusuhan Kalau enggak Kita akan sibuk Bermusuhan Mendengar permusuhan Kapal bagaimana balasnya Jengkel menyiksa hati Ini uhayyi Aduwi inda ru'yatihi Liadfa asyara'anni Bittahiyyati Kalau aku bertemu Dengan musuhku Aku ucapkan salam Salamualaikum Kata Imam Syafiq Kalau aku bertemu Aku ucapkan salam Maksa diri Untuk ucap salam Kepada musuh Kenapa? Karena aku ingin Menghilangkan keburukan Darinya Dengan mengucapkan salam Kepadanya Artinya Jangan digubris Jangan dilawan Udah Ucapkan salam aja Aku menampakkan senyum Kepada orang yang aku benci Sebagaimana jika hatiku Telah dipenuhi Dengan kecintaan Jadi aku Senyum Paksa senyum Kepada orang yang aku benci Untuk menghilangkan Permusuhan Demikian juga Di antara syair beliau Beliau berkata Ketinggian Diraih berdasarkan Kadar ukuran kerja keras Barang siapa Yang ingin mencapai Suatu yang tinggi Maka dia Hendaknya Begadang di malam hari Jadi kalau orang Ingin berhasil Ini kebicaraan Tengah para penuntut ilmu Pengen menjadi penuntut ilmu Yang berhasil Bada isya langsung tidur Enggak lah Belajar dulu Belajar Baca Begadang Kemudian sholat malam Itu kalau ingin berhasil Kata Imam Syafiq Siapa yang ingin Dapatkan ketinggian Begadang Bukan begadang Maksudnya Gak ada Macam-macam Nonton Tapi begadang Untuk ilmu Perlu perjuangan Barang siapa yang ingin Mencapai ketinggian Kemuliaan Tanpa rasa letih Tanpa rasa capek Maka sungguhnya Ia hanya menghabiskan Umurnya Untuk meraih Sesuatu yang mustahil Enggak ingin berhasil Ingin Berilmu Ingin punya ilmu yang luas Tapi malas-malasan Gak mungkin Kecuali nekat Yang penting Pede menyampaikan Fatwa ngawur Yang penting subscribers Banyak Yang penting Kalau nekat silahkan Nekat Dinerakan nanti Jadi kalau benar-benar Berilmu Harus berjuang Bukan hanya Model pede Model nekat Bicara Asal bicara Orang senang Orang senang dengan Jawaban Tidak Kalau ingin Mencapai ketinggian Harus Harus letih Dan capek Tarumul izzah Thumma tanamu laylan Ya Yagusul bahra Mantolaballa ali Kata beliau Engkau mengharapkan kejayaan Lantas malam hari Hanya tidur saja Orang mencari mutiara Harus menyalam dalam lautan Orang mencari mutiara Harus menyalam dalam lautan Dan masih banyak ya Syair-syair beliau Kalau kita mau bacakan ya Di antara Kita tutup dengan Nasihat-nasihat Imam Syafi'i Banyak sekali ya Kita nukil dari Insya Allah Dari Apa namanya Siar Alam Nubala Di antara Nasihat Imam Syafi'i Dan juga Adalah nasihat Bayi kita semua ya Jadi Imam Syafi'i ini Sembuhan Allah Saking ilmunya luas Sampai banyak orang Mencindainya ya Tadi lihat Abdurrahman bin Mahdi Al-Hadith ya Dia mengatakan Tidak laku solat Kecuali Aku mendoakan Imam Syafi'i Dalam solat tersebut Imam Ahmad mengatakan Sittah Adu'ulahum fissahr Enam orang aku selalu Doakan Mereka di waktu sahur Waktu yang spesial Untuk dikabulkan doa Dia antaranya Imam Syafi'i Tapi anaknya berkata Ya abad Ya abad Aku lihat Engkau sering sekali Mendoakan Syafi'i Tapi ini siapa Kata Imam Ahmad Bahasanya Imam Syafi'i Imam Syafi'i adalah Seperti cahaya bagi Dunia Batahari bagi dunia Dan keselamatan bagi manusia Luar biasa ya Murid-muridnya sangat cinta Oleh karenanya Lihat bagaimana Abu Saur Salah satu murid Imam Syafi'i Padahal Abu Saur Sebelumnya belajar kepada Madrasat Ahli Ra'i Tapi ketika ditanya Asyafi'i afqah min Muhammad Mana yang ditanya Asyafi'i afqah Al-Muhammad bin Hassan Siapa yang lebih faqih Wahai Abu Saur Syafi'i Atau gurunya Muhammad bin Hassan Asyaibani Ya Imam Syafi'i menimba ilmu Dari Muhammad bin Hassan Asyaibani Sekarang Abu Saur Muridnya Syafi'i ditanya Wahai Abu Saur Siapa yang lebih alim Lebih faqih Muhammad bin Idris Asyafi'i Atau Muhammad bin Hassan Asyaibani Apa kata Abu Saur Saking cintanya kepada Syafi'i Dia berkata Asyafi'i afqah min Muhammad Imam Syafi'i lebih faqih Daripada Muhammad bin Hassan Bin Hassan Wahabi Yusuf Bahkan lebih faqih Daripada Abu Yusuf Bahkan lebih faqih Wahabi Hanifah Lebih faqih dari Ibu Hanifah Lebih faqih dari Hamad Lebih faqih dari Ibrahim An-Nakhai Lebih faqih dari Al-Qamah Lebih faqih dari Aswad Sikap berlebihan ya Karena karismatik Imam Syafi'i Buat murid ini Sangat cinta kepada Kepada beliau ya Tapi diantara Nasihatnya Imam Syafi'i Kita bacakan Beliau berkata Kulum mutakallimin Alal kitabi wa sunnah Fahu al-jiddu Wa masiwahu fahu hadayan Setiap orang berbicara Adalah Al-Quran dan Sunnah Itulah yang kebenaran Itu yang sesungguhnya Adapun kalau orang berbicara Tanpa Al-Quran dan Sunnah Itu cuma Apa namanya hadayan Yaitu Ngomong ngelantur Itu cuma ngelantur Kata Imam Syafi'i Kalau orang ngomong menarik Tanpa Al-Quran dan Sunnah Ngelantur Kata Imam Syafi'i Nasihat yang luar biasa Ya Kalau Al-Quran dan Sunnah Itu beneran Kalau ngomong tanpa Al-Quran dan Sunnah Ngomong ngalur ngidul Itu ngelantur Kata Imam Syafi'i Talabul ilmi afdol Min sholatin nafilah Nuntut ilmu lebih afdol Daripada sholat sunnah Ya Artinya nuntut ilmu itu penting Karena ilmu untuk disebarkan Tapi jangan dipahami Seorang malah sholat sunnah Artinya Terkadang bertabrakan Mau sholat sunnah atau nuntut ilmu Terkadang kita memilih nuntut ilmu Daripada sholat sunnah Tapi bukan Berarti kita gak sholat sunnah Ah kata Imam Syafi'i Kita nuntut ilmu Akhirnya kita gak sholat sunnah Gak sholat malam Ya gak begitu Imam Syafi'i tadi Yang ngomong begini Dia sholat malam Yang ngomong begini Tapi dia sendiri Menghatamkan Quran 60 kali dalam 1 bulan Dan semuanya dalam sholat Artinya kalau ada Berhadapan waktu yang sempit Hanya bisa nuntut ilmu Atau sholat malam Ya nuntut ilmu Lebih baik kata Imam Syafi'i Daripada sholat sunnah Ya Tapi ini menunjukkan Bagaimana pengaguan beliau Terhadap ilmu Beliau berkata Wadidtu anna kulla ilmin A'lamuhu Ya'lamuhun nas Aku berharap Semua ilmu yang aku miliki Diketahui oleh manusia Wa ujaru alai Dan aku dapat pahala Walayah maduni Dan aku tidak butuh Mereka memujiku Keikhlasan luar biasa Dalam kerajaan Mengatakan Aku pengen punya ilmu tersebar Tanpa mereka tahu Itu ilmu dariku Yang penting aku dapat pahala Tidak pengen tenar Tidak pengen dipuji Tidak pengen Kalau perlu Orang dapat ilmu Tidak mesti mereka tahu dariku Tidak jadi masalah Yang penting aku dapat Pahala Beliau berkata Kau ingin selamat Diri omongan manusia Mustahil Kata Imam Syafi'i Kalau begitu Jangan kau pikir Kepada saya bisa selamat Supaya selamat dari sini Supaya selamat Jangan kau lihat itu Karena kau tidak bakalan selamat Siapapun kau Kalau Nabi SAW tidak selamat Diri omongan manusia Jangankan Nabi Allah SWT Tidak selamat dari omongan Makhluk-makhluk ciptaannya Dikata-katanya oleh Yahudi Dan macam Terus anda mau selamat Mustahil Kalau begitu Kalau kau tidak mungkin selamat Dari perkataan manusia Maka Lihatlah mana yang maslahat Lazimi Apapun omongan orang Cuekin aja Yang penting kau lihat Kemaslahatan agamamu Ini nasihat Imam Syafi'i Makanya beliau juga berkata Ridho nas Goyatun la tudrok Ingin diridoi oleh semua manusia Adalah perkara yang mustahil Kau ingin semua orang suka sama kamu Mustahil Kalau kau baik Pasti orang-orang yang buruk Gak suka Kalau kau di atas sunnah Pasti ahlu bidan gak suka Kalau kau di atas bidan Ahlu sunnah gak suka Gak ada mustahil Kau di atas tawit Orang musyrik gak suka Kau di atas kesyirikan Orang ahli tawit gak suka Jangan Cari Ridho nas Goyatun la tudrok Ridho nas Goyatun la tudrok Ridho nas Ridho nas Tidak mungkin kau dapatkan Ridho nas Mungkin kau dapatkan Maka pergilah kepada ridho Yang mungkin kau rahi Itu keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala Beliau berkata juga Iza khifta ala amali kal ujub Kalau kau takut kau ujub pada amalmu Fadhkur ridho man tala Man tatlub Maka ingatlah kau cari apa sebenarnya Cari keridhoan Allah atau bukan Wa fi ayi na'i min targhab Dan kau ingin apa Ingin surga kan Wa min ayi iqabin tarhab Dan bukankah kau takut dengan siksa neraka Faman fakkara fi dhalik Sogura indahu amaluhu Barang siapa yang mikir ini Maka dia merasa amal dia itu Sepele Dia tidak merasa hebat amalannya Caranya bagaimana Saya ini beramal buat apa Cari keridhoan Allah Ingin masuk surga Ingin selamat dan neraka Terus ngapain saya ujub Di antara perkataan beliau Beliau berkata Yunus bin Abdul Allah berkata Tentang bagaimana cara bergaul Kata beliau Aku mendengar Imam Syafi'i berkata Ya Yunus Yaitu Yunus bin Abdul A'la Al-Inkibadu an'in nas Maksabatun lil'adawah Kau menyendiri Tidak gabung dengan orang-orang Ini membuat mereka jengkel sama kamu Karena orang yang sendiri itu Karena kan orang sombong Bikin permusuhan Menyendiri Tidak mau gaul sama masyarakat Wal-inbisat ilayhim Majlabatun lil'kurana isu Tapi kau terlalu lepas juga sama mereka Bisa mendatangkan teman-teman yang buruk Fakun baynal mungkabit wal mumbasit Tentanglah kau jadi di antara kedua Jangan menyendiri juga Dan jangan juga terlalu lapang kepada masyarakat Kepada orang-orang Akan bisa mendatangkan Keburukan Tapi di tengah-tengahnya Ini tadi Imam Syafi'i berkata Kata beliau Aku tinggalkan bagdad Suatu perkara Yang dibuat oleh orang-orang Mereka menamakan dengan takbir Membuat orang-orang lain dari Al-Quran Takbir ini ternyata dijelaskan oleh para ulama Adalah nasyid-nasyid yang kemudian terkadang dengan nyanyian-nyanyian Sehingga berlebihan Mereka sebut dengan takbir Maksudnya ada yang mengatakan Untuk beri motivasi untuk akhirat Tapi ini berlebihan sehingga orang Laleh dari Al-Quran Demikian orang kalau terlalu banyak nasyid-nasyid Dia kurang suka baca Al-Quran Sibuk dengan nasyid-nasyid yang dia baca Di antara perkataan Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Beliau berkata Bisa Zat ilal ma'ad Al-udwanu alal ibad Kata beliau Seburuk-buruk bekal untuk bertemu Pada hari kiamat kela Adalah Permusuhan dengan manusia Sebisa mungkin seorang Keluar dari dunia ini Tidak bermusuhan sama orang Karena kalau dia bermusuhan Maka dia akan disidang dengan orang tersebut Kalau dia zulimi orang Permasalahan besar pada hari kiamat kela Maka berusaha seorang Jangan sampai membawa bekal Permusuhan dengan orang lain Pada hari kiamat kela Di antara perkataan beliau juga Manamma laka namma alaik Siapa yang Menukil namimah Kepadamu Suatu saat dia akan Menukil keburukanmu kepada orang lain Ada orang menceritakan Menggiba orang lain di hadapanmu Ketahuilah satu saat Kau akan digabai oleh dia Beliau juga berkata Orang yang paling tinggi Kedudukannya adalah orang yang Tidak memandang dirinya tinggi Kalau dia merasa dirinya tinggi Merasa hebat Merasa ini repat Dan orang yang paling banyak Berbuat baik kepada orang lain Yang jasa Yang dia tidak memandang jasanya Yang dia tidak memandang Jasanya Beliau juga berkata Bukanlah teman sejati Kalau kau bergaul dengan dia Kau masih butuh Basah-basi Masih butuh Sembunyi-sembunyi Itu bukan teman sejati Berarti kau bukan teman sejati Kalau kau sejati Terbuka Tidak ada masalah Kalau masih malu-malu Masih basah-basi Itu bukan Bukan teman sejati Taib Tentu masih banyak Tapi saya cukupkan ini saja Para Mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir Terjemah Atau biografi Al-imam Syafi'i Al-imam Al-Zahabi Yang dia juga bermata Syafi'i lebih berkata La nulamu wallahi ala hubbi hadhal imam Li annahum min rijalil kamal Fi zamanihi rahimahullah Oleh karenanya Tentunya kita tidak dicela Demi Allah Kita tidak dicela Kalau kita cinta kepada imam ini Artinya kalau saya cinta Semua Imam Syafi'i Wajar kata Imam Al-Zahabi Jangan kau celah saya Kenapa saya cinta Sama Imam Syafi'i Kenapa li annahum min rijalil kamal Karena dia orang yang sempurna Artinya luar biasa Kehebatannya Ilmunya Zuhudnya Dermawannya Ketakwaannya Ibadahnya Lengkap semuanya Dan beliau meninggal Ketika usia Sangat muda Yaitu sekitar 50 Sekian tahun 54-an Kalau tidak salah 54 tahun Kalau Tidak salah Al-Muzani berkata Dakhaltu ala Syafi'i Fima radhi Lazi mata fihi Aku menunggu imam Syafi'i Di waktu dia sakit Dan dia akan meninggal dunia Fakultu ya Abu Abdullah Kaif asbahta Wahai Abu Abdullah Wahai Syafi'i Bagaimana kondisi Pagi hari ini Farafa'a raqsahu Dia pun mengangkat Kepala beliau Imam Syafi'i Dan berkata Asbahtu minat dunia rahilan Aku meninggal Jadilah aku akan Meninggalkan dunia Wali ikhwani mufariqan Dan aku akan meninggalkan Teman-temanku Wali su'i amalimu laqian Dan aku bertemu Dengan buruknya amalku Aku tidak tahu Apakah ruhku akan menuju surga Lalu aku akan ucapkan Selamat bagi ruhku Atau Ruhku akan menuju Kepada neraka Maka aku tak zia Kepada ruhku Kemudian beliau pun menangis Kemudian beliau berkata Ketika hatiku menjadi keras Dan seluruh harapanku Sudah pupus Aku jadikan harapanku Di bawah ampunanmu Sebagai tangga Untuk menuju ampunanmu Ya Allah Beliau berkata Tadkala dosaku sangat banyak Namun ketika aku bandingkan dosaku Dengan ampunanmu Ya Rabb Aku tahu bahwasnya Ampunanmu lebih besar Daripada dosa-dosa aku Dan terus ya beliau Kemudian Beliau berkata Fama zilta za'afin An zambi lam tazal Tajudu wa ta'fu Minnatan wa ta'karuma Engkau senantiasa Ya Allah Senantiasa memaafkan Atas dosa-dosa Dan senantiasa Engkau selalu memaafkan Engkau berbuat baik Dan engkau memaafkan Sebagai karunia darimu Ya Bukan hak hamba Untuk dimaafkan Tapi inilah karunia darimu Maafkan hambamu Seadanya kau murka Kepadaku Ya Allah Aku tetap tidak akan putus asa Walau dah khalat nafsi Bijurmi jahannam Meskipun aku dimasukkan Dalam neraka jahannam Aku tidak akan pernah putus asa Kepada engkau Ya Allah Wa inni la'ati dhamba A'rifu Qadrahu Wa'alamu anna allaha Ya'fu tarahumma Intinya dia tetap Mengatakan Aku akan Usnudhan kepada engkau Ya Rab Beliau wafat Malam Jumat Setelah Isya' Di hari terakhir Dari bulan Rajab Kemudian Dikuburkan pada hari Jumat Ya Pada tahun 204 Hijriyah Dan umur beliau adalah 54 Tahun 54 Tahun Tentunya Masih banyak kisah tentang Imam Syafi'i Tapi itu kira-kira sedikit Yang dia sampaikan Wallahualam bisawab Demikian saja Ikhwan Jemaah Mazid Al-Berka Yang dirahmatilah Subhanallah InsyaAllah kita Lanjut di kesempatan yang lain Kurang lebih bisa Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton